Kids, apakah kamu tahu produk pembersih yang biasa ada di rumah? Biasanya kita menggunakan aneka produk pembersih yang banyak dijual di toko-toko. Namun ternyata ada beberapa bahan dapur yang bisa menjadi alternatif pengganti produk pembersih tersebut lho. Yap, ada beberapa bahan alami di dapur yang bisa kita manfaatkan sebagai pembersih rumah. Bahkan beberapa bisa untuk mengusir serangga pengganggu yang ada di rumah. Apa saja produk pembersih alami tersebut ya? Pisang Buah yang mempunyai rasa yang lezat ini ternyata bisa dibuat untuk menangkap lalat lho. Caranya adalah masukkan pisang yang sudah matang dan sabun pencuci piring ke dalam toples. Kemudian gulung selembar kertas menjadi corong, setelah itu rekatkan dengan lem dan masukkan ke dalam lubang toples. Aroma manis yang dikeluarkan dari pisang tersebut akan menarik lalat. Sedangkan corong serta sabunnya itu akan menyulitkan mereka keluar dari dalam toples. Air soda Air soda bisa dimanfaatkan untuk membersihkan cermin. Caranya, percikan air soda ke cermin lalu bersihkan dengan spons. Selain itu, bisa juga untuk membersihkan meja dapur, menghilangkan noda di baju, bahkan noda pada perhiasan kit. Beras Kalau ada vase bunga yang bentuknya gak beraturan serta sulit untuk dibersihkan, ambillah beras lalu tambahkan sedikit air sabun dan kocok-kocok untuk menjangkau area yang sulit dibersihkan. Lemon Kulit jeruk lemon yang dicampur dengan air dapat digunakan untuk membersihkan microwave. Tempatkan lemon di panci berisi air, kemudian didihkan selama 3 menit, lalu tutuplah agar tuap air gak keluar. Kemudian, lap microwave tersebut dengan handuk bersih yang sudah diberi air campuran lemon tersebut. Jeruk Bali Satu buah jeruk bali dicampur dengan sedikit garam bisa berfungsi sebagai pembersih bak mandi agar terlihat seperti baru lagi. Caranya, potong jeruk bali menjadi dua, lalu taburi sedikit garam di atasnya. Kemudian, gosok bak mandi dengan jeruk bali yang sudah ditaburi garam tersebut. Saus Tomat Saus Tomat dapat membuat panci tembaga menjadi berkilau dan tampak seperti baru, kids. Caranya, oleskan sedikit saus tomat ke dalam panci tembaga dan biarkan hingga beberapa waktu. Jika sudah, bisa langsung dibersihkan dan dibilas. Selain itu, metode ini bisa kamu gunakan untuk membersihkan karat yang ada di baja lho. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye!